Pemirsa, hingga gini proses rekapitulasi suara pemilu 2019 masih terus berlangsung. Dan untuk mengatau informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Gaby Natasha langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat. Gaby, sejauh ini bagaimana proses rekapitulasi pemilu 2019? Anissa dan juga Gede, hingga saat ini memang KPU RI masih terus melakukan penghitungan suara untuk Pilpres 2019. Dan seperti yang dapat dilihat di belakang saya saat ini, di mana menampilkan data bahwa pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 01, yakni Presiden Joko Widodo dan juga K.I. Haji Maruf Amin, masih unggul dengan perolehan suara sebesar 56,1 persen. Dan sementara itu untuk pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno dengan perolehan suara 43,9 persen. Dan hingga saat ini untuk total suara yang sudah masuk, yakni sebesar 34,02 persen atau setara dengan data formulir C1 yang dikumpulkan dari 276.772 TPS, dari total TPS keseluruhan 813.350 TPS. Dan selain itu, Anissa dan juga Gede, untuk KPU RI sendiri saat ini juga sudah melakukan penghitungan suara untuk Pilek DPR 2019. Dan berdasarkan data yang berasal kami impun, terdapat 9 partai yang lolos parliamentary threshold yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu 2017, yakni sebesar 4 persen. Dan untuk parpol yang lolos, 5 diantaranya, yakni yang pertama PDIP dengan perolehan suara 19,6 persen. Kemudian ada di posisi kedua Golkar dengan perolehan suara 14,1 persen. Kemudian, dan yang ketiga, yakni Gerindra sebesar 11,3 persen. Dan yang keempat Nasdem dengan persentase suara 10,29 persen. Dan yang kelima adalah Demokrat dengan perolehan suara 8,29 persen. Dan hingga saat ini, total suara Pilek DPR 2019 yang sudah masuk baru sebesar 12,1 persen suara atau setara dengan data formulir C1 DPR yang dikumpulkan dari 98.582 TPS, dari total TPS keseluruhan 813-350 TPS. Demikian, Anissa dan juga Gede, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih, Gaby Natasha melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.